Pemirsa kita beralih ke mancaan negara, Jerman akan mengadakan pemilihan umum pada bulan Februari menyusul runtuhnya koalisi pemerintahan yang berkuasa Jerman adalah pemberi bantuan militer terbesar kedua bagi Ukraina setelah AS dan pemilu Jerman bisa berdampak besar bagi nasib bantuan militer Ukraina berikut laporan Riotua Sikal dari VOE Warga Jerman akan mengikuti pemilihan umum pada 23 Februari menyusul runtuhnya pemerintahan koalisi tiga partai pada awal November Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan dia akan mencalonkan diri kembali sebagai kandidat Partai Sosial Demokrat Jerman SPD Tetapi partai oposisi utama, Unidemokrati Kristen, CDU, unggul besar dalam jajat pendapat Pemimpin mereka, Friedrich Merz, ingin pemilihan umum digelar lebih cepat Koalisi SPD yang berkuasa runtuh, menyusul ketidaksepakatan tentang menaikan utang baru untuk anggaran 2025 termasuk penyediaan bantuan militer ke Ukraina Jerman adalah pemberi bantuan militer terbesar kedua ke Kiev setelah Amerika Serikat memberikan sekitar 11 miliar dolar sejak invasi Rusia pada Februari 2022 Pemerintah Jerman yang akan lengser telah merencanakan untuk memotong bantuan itu menjadi lebih dari 4 miliar dolar tahun depan Pemilu Jerman akan berlangsung hanya beberapa minggu setelah pelantikan Donald Trump sebagai Presiden AS Presiden AS terpilih Donald Trump telah berulang kali mengatakan akan mengurangi bantuan militer ke Ukraina Dalam laporannya, Reuters mengungkap bahwa penasehat Trump mengajukan proposal untuk menghentikan bantuan militer ke Ukraina kecuali Kiev memulai negosiasi damai dengan Moskow Menurut analis, hal ini dikhawatirkan baik oleh Ukraina maupun Jerman Juga tidak jelas apa dampak kepresidenan Trump yang akan datang bagi keamanan Eropa yang lebih luas termasuk pengerahan pasukan dan peralatan AS seperti sistem rudal Tomahawk jarak jauh Sementara itu, dalam sambungan telepon pertama dalam hampir dua tahun pada Jumat, Kanselir Jerman Olaf Scholz meminta Presiden Rusia Vladimir Putin menarik pasukannya dari Ukraina dan memulai negosiasi damai Rusia mengkonfirmasi pembicaraan tersebut dan Putin mengatakan bahwa kesepakatan untuk mengakhiri perang harus mempertimbangkan kepentingan keamanan Rusia dan merefleksikan apa yang disebutnya realitas teritorial baru Demikian laporan tim VOA